Halo Mama dan Ayah, selamat datang kembali di channel Little Trace ID. Kami akan selalu meriview kebutuhan anak dari bayi baru lahir sampai usia 5 tahun. Hari ini kita akan membahas skuter. Mungkin pernah dengar atau dulu pernah bermain dengan skuter? Hanya sekarang sering diabaikan karena gempuran teknologi yang semakin mendominasi. Pasti Mama dan Ayah sepakat jika skuter adalah salah satu permainan fisik yang menyenangkan hanya sudah sedikit ditinggalkan. Tapi mengapa skuter? Nah mari kita jelajahi lebih dalam tentang betapa pentingnya dan menariknya anak-anak bermain skuter. Pertama-tama bermain skuter merupakan salah satu cara yang fantastik untuk meningkatkan kesehatan fisik anak-anak. Mereka akan terlibat dalam gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot utama seperti kaki, pinggul, dan inti. Membantu mereka membangun kekuatan dan koordinasi motorik. Namun manfaatnya bermain skuter juga membantu meningkatkan keterampilan keseimbangan jalanan atau berbelok dengan skuter. Mereka secara tidak langsung melatih keseimbangan tubuh mereka yang merupakan keterampilan penting untuk perkembangan motorik mereka. Namun yang lebih penting lagi bermain skuter memperkenalkan konsep-konsep seperti keselamatan, aturan lalu lintas, dan rasa tanggung jawab. Dengan mengenangkan helm dan mematuhi aturan jalan, anak-anak dapat belajar bagaimana berperilaku secara aman di jalan raya. Sebuah keterampilan yang akan berguna sepanjang hidup mereka. Yuk sekarang kita lihat apa sih perbedaan dengan 3 unit di atas. Yang pertama, Micro Mini Togo Deluxe Scooter Blue adalah skuter yang menawarkan fleksibilitas dan fungsionalitas. Salah satu fitur unggulan adalah terdapat kursi yang dapat dilepas yang bisa dijadikan storage juga untuk anak bermain. Skuter ini sangat aman untuk anak pemula yang dilengkapi dengan 3 roda yang membuatnya stabil dan aman untuk anak-anak belajar mengendarainya. Keunggulan Micro Mini Togo Deluxe ini yaitu kursi yang dapat dilepas memberikan opsi untuk anak naik sambil duduk atau berdiri. Tinggi kursi yaitu 26 cm. Desain yang stabil dan aman dengan 3 roda. Pegangan yang mudah disesuaikan dengan tinggi anak yaitu ukuran paling tingginya 62 cm. Kemudian pegangan juga bisa disesuaikan dengan yang paling rendah yaitu dengan ukuran 44 cm. Harganya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan skuter anak lainnya yaitu dengan harga Rp 2.399.000. Selanjutnya yaitu Little Tikes Learn to Turn Skuter. Menonjol dengan desain yang ramah anak dan kemudahan dalam belajar mengendarainya. Skuter ini memiliki 2 roda depan yang dapat memudahkan anak untuk belajar menyeimbangkan diri. Dengan pegangan yang nyaman dan lebar, anak-anak dapat mengontrol skuter dengan lebih baik. Untuk ukuran lebar pegangannya sendiri yaitu 27 cm. Skuter ini mudah dibawa pergi dengan melepas handle di kakinya. Dan handle bisa dipasang lagi dengan mudah. Untuk ukuran tinggi handle-nya yaitu 59 cm. Kemudian untuk ukuran pijakan kakinya yaitu 36 cm. Untuk harganya relatif terjangkau sekitar Rp 619.000. Kekurangan pada produk ini yaitu tidak ada opsi kursi sehingga anak harus berdiri saat menggunakannya. Kemudian tidak sesuai untuk anak-anak yang lebih kecil yang mulai mengenal motorik karena ukurannya yang agak besar sehingga cocoknya di usia anak sekitar 4 tahunan. Kemudian yang ketiga yaitu Skip Hop Zoo 3 in 1 Ride On. Ini adalah kombinasi dari skuter, dorongan, dan walker untuk anak. Desainnya yang lucu dan multifungsi membuatnya menarik bagi anak-anak dengan kursi yang dapat dilepas dan roda yang bisa diatur. Anak dapat menggunakannya dalam berbagai mode bermain. Keunggulan skuter ini yaitu desain yang lucu dan multifungsi cocok untuk berbagai usia anak. Kursi yang dapat dilepas dan roda yang dapat disesuaikan. Kemudian bisa digunakan dengan berbagai mode bermain. Dan Skip Hop Zoo ini juga dilengkapi dengan musiknya seperti ini. Kemudian kekurangan dari skuter ini yaitu mungkin membutuhkan beberapa waktu bagi anak untuk terbiasa dengan semua fitur dan mode yang ditawarkan. Kemudian tidak sekuat dalam hal kualitas konstruksi dibandingkan dengan skuter anak lainnya yang lebih digunakan bermain. Tinggi handle Skip Hop tidak bisa diatur dan tinggi yang hanya 43 cm kurang cocok dimainkan anak yang sudah mulai agak besar akan nyaman dipakai untuk usia 2-4 tahun. Dan untuk pijakan kakinya dengan ukuran 30 cm. Harga untuk mendapatkan mainan Skip Hop ini sekitar Rp 1.499.000. Perbandingan umum dari 3 skuter ini yaitu dari stabilitas dan keamanan untuk micro mini to go deluxe dan little tights learn to turn skuter menawarkan stabilitas yang baik dengan 3 roda. Sementara Skip Hop Zoo 3-in-1 memiliki 2 roda yang membuatnya lebih mudah untuk digunakan oleh anak yang sudah terampil dalam mengimbangkan diri. Kemudian yang kedua fungsionalitas. Untuk micro mini to go deluxe menonjol dengan kursi yang dapat dilepas. Sementara little tights learn to turn skuter menawarkan pegangan yang lebar dan nyaman. Sedangkan untuk Skip Hop Zoo 3-in-1 menawarkan banyak fitur multifungsi yang menarik bagi anak-anak. Yang ketiga dari harga, micro mini to go deluxe cenderung memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2 skuter lainnya. Dengan model unit yang lebih menarik, sementara little tights learn to turn skuter dan Skip Hop Zoo 3-in-1 memiliki harga yang lebih terjangkau. Pilihan skuter terbaik tergantung pada kebutuhan dan preferensi anak. Jika mama dan ayah mencari skuter dengan fleksibilitas dan fungsionalitas, micro mini to go deluxe bisa menjadi pilihan yang baik. Namun, jika mama dan ayah menginginkan skuter yang mudah digunakan dan ramah anak, little tights learn to turn skuter bisa menjadi pilihan yang tepat. Sementara itu, Skip Hop Zoo 3-in-1 ride on toy cocok bagi mereka yang mencari skuter yang multifungsi dan menarik bagi anak-anak. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Nonton terus, like, dan subscribe untuk semangat kami terus membuat video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!